Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Saya sampaikan, jadi untuk rencana IPO kami rencanakan di tahun 2022 akhir atau di 2023 awal. Karena bagaimanapun kami juga sudah membuat suatu roadmap perusahaan dari 2021 sampai 2025, di mana di tahun 2021 ini adalah tahap defensif dan konsolidasi. Karena di tahun 2021 ini merupakan era baru untuk selesainya akibat-akibat dari pandemi COVID-19. Kemudian di tahap dua adalah pemulihan agresif, serta tahap ketiga adalah pemulihan berkelanjutan. Sehingga di tahun 2025 nanti kami sudah rencanakan untuk pengembang properti Township, kemudian Induk Holding Hotel 2MN dengan brand nasional yang menjadi pemimpin pasar, serta revenue target di angka 7,5 triliun. Ya Pak, rencananya untuk IPO antara akhir 2022 atau 2023 itu dana yang dihasilkan atau berhasil di galang dari IPO ini, pemanfaatannya akan seperti apa Pak? Apakah akan membentuk atau membangun aset baru atau seperti apa? Jadi kami tentu saja juga akan menyiapkan dana untuk penggabungan 82 hotel yang sisa dari 104 hotel tersebut. Karena bagaimanapun hotel-hotel tersebut, kami selaku owner hotel juga harus melihat apakah hotel-hotel itu ada keperluan untuk direhab, kemudian tentu saja untuk yang saya sampaikan tadi, kita juga menyiapkan untuk properti Township yang sustainable, dan kemudian juga tentu saja kami juga akan mengembangkan layanan terhadap hotel ini, yang tentunya juga akan membutuhkan biaya Pak. Demikian kira-kira. Oke. Pak, yang menjadi ambisi untuk holding hotel BUMN ini dari sisi market share dan positioning akan sebesar apa yang direncanakan? Ya, jadi memang seperti saya sampaikan tadi bahwa sasaran kami untuk direncana jangka panjang sampai dengan tahun 2025 kami menyasar revenue di angka Rp7,5 triliun. Dan kami juga sangat optimis karena memang hotel-hotel BUMN ini memang banyak hotel bintang lima yang cukup menjual dengan bagus untuk turis mancanegara. Contohnya di Labuan Bajo, itu ada Inaya Pekomodo, kemudian di Lombok, ini ada Gilas Mugi, di Bali Grand Inakute, kemudian Grand Inak Bali Beach, ada Inaya Putih Bali, Depatrang, kemudian di Yogyakarta juga Grand Inak Maliburu. Dan ini memang sangat optimis karena terletak di kota-kota yang merupakan kota pariwisata yang cukup terkenal di mancanegara. Demikian. Selamat menikmati.